Teman-teman nggak pusing-pusing mikirin interior design lagi, nggak mikirin furniture-nya gimana, semua. Ketika teman-teman beli unit, sudah dapat seperti yang teman-teman lihat di layar kaca. Terima kasih telah menonton! Tepatnya di kawasan Rasuna Episentrum, kita akan mereview sebuah kondominium hotel yang ada di belakang saya ini. Yes, namanya adalah Osea Kondotel. Jadi, buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah sebuah konsep yang dimana teman-teman bisa membeli unit yang nantinya bisa disewakan ataupun misalkan teman-teman mau jual lagi juga bisa. Selain itu, teman-teman juga bisa menikmati fasilitas yang ada untuk menginap di kondotel ini. Saya juga mau informasi buat teman-teman. Jadi, ini adalah sebuah kawasan yang dibangun di atas lahan seluas 12.582 meter persegi. Cukup besar, teman-teman, untuk sebuah kawasan kondotel yang ada di daerah Jakarta Selatan. Apalagi, di sekitarnya itu semua fasilitasnya lengkap banget. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Yang kita mau fokuskan sekarang adalah kita bahas lokasinya dulu. Lokasinya ini bagus banget, teman-teman. Khususnya buat teman-teman yang memang tinggalnya atau kemobilitas dan kerjanya di daerah Jakarta Selatan. Misalkan kerja di daerah Kuningan, Senayan, SCBD, dan sekitarnya. Ini cocok banget nih buat jadi salah satu opsi untuk investasi. Misalnya teman-teman masih bingung nih mau cari investasinya untuk propertinya. Entah tanah, beli kafling, beli ruko, atau beli rumah, atau beli apartemen. Ini bisa jadi salah satu pilihan yang bisa teman-teman pertimbangan. Kenapa? Karena return of investment-nya teman-teman bisa mencapai hingga 10% per tahunnya. Dan kalau misalkan lagi peak season nih, teman-teman bisa dapat bahkan untuk per bulan itu lumayan banget loh. Bisa dikisaran 5 hingga 10 juta. Ini kalau kita ngomongnya lagi normal ya. Kalau lagi bagus, lagi peak season. Apalagi sekarang udah after pandemi nih, ini orang udah mulai nih, mulai staycation, udah mulai healing-healing lagi. Itu akan jadi salah satu opsi yang bagus banget buat investasi. Nah, makanya kita akan lihat nanti ke dalam beberapa tipe. Sebenernya ada 6 tipe, tapi yang akan kita lihat ke dalam dan kita review adalah 2 tipe. Yaitu tipe yang studio atau tipe yang deluxe, dan juga tipe yang suit atau yang two-bedroom. Nah, pas banget nih teman-teman. Di belakang saya ini, kita lagi di swimming poolnya. Di fasilitas pertama yang kita akan lihat dan kita bahas. Ini cukup besar dan konsepnya unik banget teman-teman bisa lihat di sebelah sini ya. Ini ada area buat duduk-dudukannya, ada juga jembatannya ini bagus banget, bisa buat foto-foto. Nah, pemandangannya view-nya adalah ke gedung-gedung perkantoran yang ada di Jakarta Selatan. Selain di dalam dari kawasan kondotelnya sendiri, di sekitarannya juga banyak banget nih fasilitas-fasilitas yang udah lengkap yang bisa teman-teman nikmati. Misalkan, untuk universitas ada Universitas Bakri, lalu ada juga ada mall, ada pasar festival, ada kalau butuh mau olahraga, jogging track, kita bisa ke Gorsumantri Bologenogoro, itu juga sudah lengkap semua. Jadi, banyak banget teman-teman yang bisa dimanfaatkan di sini. Alat transportasi, aksesnya bagus banget nih. Teman-teman, kalau mau naik busway atau mau MRT, udah ada. Tinggal jalan, tadi saya jalan ngetes kurang lebih sekitar 10 hingga 15 menit dari kondotelnya menuju ke kawasan epicentrum yang ada di pasar festival. Jadi, asik banget nih. Akses kemana-mana bisa dijangkau dengan jalan kaki. Harganya, tenang aja teman-teman, harganya di sini start dari 1,8 miliaran, yang di mana teman-teman bisa disupport oleh Bank BTN sebagai fasilitas untuk proses KPA-nya. Jadi, tenang aja. Semua sudah disiapkan dengan sangat matang banget nih, buat teman-teman yang memang lagi cari aset untuk investasi. Khususnya, investasi properti, yaitu kondominium hotel yang dikelola juga oleh Swiss Bell Hotel International. Nah, yuk kita lanjut. Sekarang kita akan lihat ke beberapa tipe yang ada di Austria Kondotel ini. Ada tipe yang terkecilnya kita akan lihat, dan juga ada tipe yang terbesarnya. Yuk! Nah, sekarang kita ada di area restorannya nih. Ini kebetulan yang area indoor juga ada nih, teman-teman, kalau mau area outdoor-nya. Yuk, kita lihat sekelilingnya sebelah sini. Nah, ini enak banget nih buat kita breakfast, mau dinner, mau lunch juga bisa nih kita manfaatin fasilitas yang ada di sini. Nah, lanjut yuk kita ke fasilitas berikutnya. Sekarang kita ada di salah satu meeting room. Jadi, totalnya itu ada tiga lantai, yang totalnya kurang lebih akan bisa dijadikan 9 hingga 12 meeting room. Nah, ini kita lihat gede banget ya, teman-teman, bisa disesuaikan dengan kebutuhannya. Kita beres nih lihat salah satu rumah meeting room-nya. Sekarang lanjut yuk kita lihat fasilitas berikutnya. Sekarang kita sudah sampai di area launch-nya, teman-teman. Ini ada di lantai G, di dekat dengan lobby. Ini teman-teman bisa lihat ya, di sini ada area berut bersantai, buat ngobrol dengan teman, kerabat, ataupun juga rekan bisnis. Nah, yang saya suka juga adalah area luas banget nih. Teman-teman bisa mau ke sebelah kanan bisa, mau di area sebelah sini bisa, atau mau ke sebelah sini pun juga masih ada nih teman-teman. Jadi, enak banget nih. Nggak akan kehabisan seat juga nih, buat kalau lagi kumpul-kumpul, atau lagi mau meeting misalkan sama partner. Nah, kita lihat lagi yuk fasilitas lain yang ada di sini. Ini dia fasilitas terakhir yang akan kita lihat, fasilitas area gym-nya, yang di mana view-nya langsung adalah ke arah kolam renang. Jadi, asik banget nih. Teman-teman kalau lagi nge-gym, biar tetap fresh, bisa view-nya ke arah kolam renang langsung. Kalau teman-teman yang hobinya mau jogging, atau mau jalan, bisa di sini. Ada sepeda statis, juga teman-teman bisa manfaatkan. Ini yang all-in-one nih, ini bisa semua nih, bisa semua alat, bisa bermain kaki, bermain upper body, lower body juga bisa semuanya. Nah, kita udah beres nih, lihat fasilitas yang ada di dalam dari area Oceacontotel-nya. Sekarang kita akan lihat unit-nya. Nah, kita akan mulai dari unit yang tipe besar dulu, baru ke tipe yang kecil. Oke, yuk sekarang kita masuk ke tipe yang suit ya. Atau biasa dikenal juga tipe to-bedroom. Nah, jadi, begitu masuk, teman-teman lihat ya, ini areanya gede banget. Karena ukurannya kurang lebih sekitar 63,69 sqm persegi. Jadi, yang teman-teman lihat, nanti yang akan teman-teman dapatkan. Jadi, nggak usah pusing-pusing lagi ngurusin interior, nggak usah pusing-pusing ngurusin furniture, semua sudah dapat seperti ini. Area meja sebelah sini, dan semegala isinya ada di bagian atas, dan juga kulkas bagian bawahnya. Nah, sebelah sini juga teman-teman sudah dapatkan nih, seperti ini ya, sudah include nanti. Jadi, sudah ada ruang keluarga yang sudah ada. TV juga sudah include. Dan semua yang teman-teman lihat ini, interior juga sudah dapat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kita ada dua kamar tidur. Nah, nanti kita akan lihat. Nah, di sebelah sini ada satu kamar mandi. Yuk, kita lihat ke dalam. Kamar mandinya cukup besar. Jadi, terpisah ya, antara ruangan WC-nya, terus area washtahol, dan juga area utama untuk ada showernya sebelah sini. Oke, lanjut. Nah, sebelum kita ke kamar utama, kita ke sini, yuk. Nah, jadi, satu bedroom-nya ini, dia twin bed ya. Jadi, bisa dua kasur seperti ini. Sudah ada lemari, sudah include interior juga, yang teman-teman lihat. TV juga sudah dapat. Dan, ini view-nya asik banget sih. Ini kalau kita lihat ya. Ini view-nya benar-benar kita ada di area utama perputaran bisnis di Jakarta. Lanjut, kita akan ke ruangan berikutnya. Yaitu kamar utama, atau bisa bilang master bedroom lah. Yuk, kita masuk. Nah, ini kita masuk master bedroom ya, teman-teman. Kasurnya sudah dapat, warna yang queen size seperti ini. Sudah ada area meja, dan juga sudah dapat TV juga. AC sudah terinstall semua, jadi teman-teman nggak pusing-pusing mikirin interior design lagi, nggak mikirin furniture-nya gimana. Semua, ketika teman-teman beli unit, sudah dapat seperti yang teman-teman lihat di layar kaca. Dan yang paling penting nih, teman-teman tetap bisa dapat cuannya yang maksimal. Oke, kita sudah lihat nih teman-teman, untuk tipe yang suit atau yang bisa dibilang two-bedroom. Nah, sekarang kita akan lihat nih, tipe lainnya yang juga favorit yang ada di Ocea Condotel ini. Yuk! Oke, sekarang kita masuk yuk. Kita akan lihat tipe berikutnya. Nah, ini salah satu tipe favorit yang ada di Ocea Condotel ini. Ini tipe yang bisa dibilang tipe deluxe atau studio. Tapi, uniknya adalah ini dibuatnya twin bed. Nah, di sini kita bisa lihat, begitu masuk, ada satu kamar mandi ya sebelah sini. Ini area kamar mandinya, amenitiesnya sudah tersedia. Semuanya teman-teman sudah dapatkan nih, ada shower, ada untuk alat mandinya, WC-nya, washtub, kaca. Bahkan sampai head dryer, semuanya sudah dapat include sebagai kapasitas ketika beli unit ini. Oke, tadi begitu kita masuk, juga ada satu area lemari yang cukup besar, teman-teman. Ini full sampai pelakon ya. Besar banget. Dan ini besar sekali ya, teman-teman bisa manfaatkan di area sini. Lalu juga di sebelah sini ada area meja, dan juga ada kulkasnya lagi, sebelah sini. Ada kulkasnya, ininya sudah include semua dapat, teman-teman, full. Seperti yang teman-teman lihat TV-nya. Dan juga di sini, kalau teman-teman kita lihat, ini ada area pelakonnya juga. Dan sebelah sini, semua kasurnya sudah teman-teman dapatkan, termasuk interiornya dan juga area sofa sebelah sini. Ini juga di belakangnya nih, masih ada view ini, teman-teman tuh. View-nya adalah perkantoran-perkantoran yang ada di daerah Jakarta. Oke, teman-teman, kita sudah lihat nih, dua tipe yang ada di OC Condotel. Tipe yang pertama tadi, yang tipe besar ya, yang two-bedroom atau tipe suit. Ini ada tipe yang deluxe atau yang studio-nya. Ini ukurannya 32,63 mata persegi, yang sebelah tadi adalah 63,69 mata persegi. Harganya? Nah, biasanya darah emas, harganya mahal gak sih? Kan di kawasan Rasuna Said, kawasan Episentrum yang kita sama-sama tahu terkenal, kawasan yang sangat elit di daerah Jakarta Selatan. Tenang aja, teman-teman, harganya start dari 1,8 miliaran. Dan, sudah disupport oleh Bank BTN. Jadi, teman-teman, gak perlu pusing-pusing lagi, karena sudah bisa mendapatkan fasilitas yang sangat menarik banget, yang akan disupport sama Bank BTN untuk proses KPA-nya. Oke, tetap beres nih, teman-teman, lihat tipe unit dan juga fasilitas yang ada di OC Condotel ini. Bagus banget, kan? Dan strategis banget lokasinya. Nah, setelah ini kita akan lanjut, kita akan keliling lihat beberapa fasilitas pendukung yang ada di sekitar dari OC Condotel ini. Sekarang kita akan tes aksesnya keliling dari kawasan OC Condotel. Ada apa aja sih fasilitasnya sudah ada? Nah, kita nyalakan the timernya. 3, 2, 1, let's go! Sebenarnya aksesnya banyak banget nih, teman-teman. Bisa diakses dari berbagai arah, mau ke sini, mau ke Condotel-nya. Teman-teman bisa dari Bundaran HI, bisa dari arah Semanggi, bisa dari arah Salemaraya, atau teman-teman bisa juga nih, akses dari Megakuningan. Jadi, banyak banget nih jalan untuk teman-teman kalau mau ke OC Condotel. Nah, ini kita baru keluar, udah kelihatan ya, semuanya kanan-kiri gedung-gudung tinggi. Ini sebelah kiri kita ada apartemen, sebelah kanan kita ada gedung perkantoran. Jadi, memang ini kawasannya asik banget, teman-teman. Kawasannya sudah jadi, jadi teman-teman bisa menikmati fasilitas yang ada. Sebelah kiri kita ini ada Buston Transjakarta ya, teman-teman. Dan, nanti itu dia untuk halte-nya di Pasar Festival. Kalau jalan kaki kurang lebih sekitar 10 menitan lah, 10 hingga 15 menit. Nah, ini dia nih teman-teman, epi walk-nya nih. Semacam kayak mall yang ada di sekitar sini, di epicentro. Jadi, teman-teman, kalau misalkan mau nonton, ada access on juga. Wisata kuliner, di sebelah sini tuh banyak banget. Kita tempuh 2 menit 20 detik. Gak ada Rasuna Garden nih, teman-teman. Ini banyak banget kulineran yang bisa teman-teman nikmati di sini. Ada Circle K juga, terus juga depannya di Maret juga. Kita tempuh dalam 4 menit. Teman-teman, sebelah kiri kita nih, kita sudah sampai nih, Plaza Festival. Yang di mana di dalamnya itu ada Gor Sumantri. Kalau teman-teman hobi olahraga, jogging, main bola, atau olahraga lainnya. Kita bisa mampir ke sini mau nongkrong, bisa juga di sini. Kampus, di sini ada Universitas Bakri. Nah, ini teman-teman di sebelah kiri kita, seberangnya persis dari Plaza Festival, ada Rumah Sakit MMC. Itu kita bisa tempuh dalam waktu sekitar 5 menit 45 detik ya. Oke, kita sudah beres teman-teman keliling dari depan OC Akon Hotel. Tadi kita lihat apa aja, banyak ya begitu keluar. Itu sudah ada gedung-gedung berkantor, ada apartemen Rasuna juga. Terus juga tadi ada EP Walk. Jadi kalau teman-teman mau nongkrong, mau makan, atau mungkin mau cari perkakas di S-Hardware, atau mau nonton bioskop, ada XX1, itu dekat banget tadi jaraknya sekitar 2 menitan, 2,5 menit. Nah, tadi juga kita keliling itu ada Universitas Bakri, ada Plaza Festival, ada Rumah Sakit MMC. Itu bisa dijangkau kurang lebih sekitar 5 hingga 6 menitan aja dari sini. Nah, kalau teman-teman mau olahraga, mau sambil jalan kaki, kurang lebih sekitar 10-15 menit bisa dijangkau. Jadi enak banget nih, kalau teman-teman bisa punya aset investasi properti di sini, yang gimana nantinya kalau misalkan teman-teman tertarik untuk bisa punya, nanti juga akan disupport oleh Bank BTN yang siap untuk membantu supaya teman-teman bisa punya unit di Osea Kondotel yang ada di Rasuna Said, di kawasan epicentrum Rasuna. Ya, properti ada jodohnya, semoga ini jodoh properti anda ya, kita udah beres nih bahas unit dan juga detail-detail lainnya. Buat teman-teman yang mau request kita review properti, di mana lagi caranya gampang-gampang langsung aja komen di kolom komentarnya. Dan jangan lupa tonton terus video-video terbaru dari FAMESHAD. Share juga video ini ke teman, keluarga, kerabat, siapapun yang lagi cari-cari properti. Terakhir ini buat teman-teman yang mendapatkan berbagai informasi terupdate mengenai dunia properti, caranya gampang-gampang silahkan follow Instagram kami di FAMESHAD dan Youtube kami FAMESHAD. Itu dari kami, sampai jumpa di video berikutnya.